Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari Rabu yang spesial banget Kita bikin terong goreng grispy Terong tepung grispy yang enak Yang mantap banget teman-teman Ini tingkat kekriwilanya Seperti ini teman-teman Seperti KFC yang enak banget ya Coba anda lihat Coba saya kasih sambal sedikit ya ini Coba kita deketin kamera Bismillahirrahmanirrahim Untuk banget Grispy nya jabat Enggak tenang-tenang Yuk anda coba di rumah Jangan lupa nyalakan tombol like Subscribe dan juga komen Di abutan dari Dapur Raiyanka Terima kasih sebelumnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur Raiyanka Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Di video ini Semoga bermanfaat dan anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bahan utama yang perlu kita persiapkan Di sini adalah terong ya Ini terong ini Terong anda yang masih setengah muda ya teman-teman Saya pakai terong ungu Tadi saya belinya seribu rupiahan ya Seperti ini Nanti ini anda potong-potong teman-teman Ini sudah saya bersihkan bersih ya Jadi caranya seperti ini teman-teman Ini anda potong-potong ya Saya potong-potong Nah kita potong Bulat-bulat saja ya teman-teman Nah seperti ini Atas tebalan teman-teman Kurang lebih 7mm ya Next teman-teman selanjutnya Ini anda siapkan baskom ya Anda sekarang siapkan tepung sajiku Tepung bumbu yang serba guna Ini anda bisa pakai merk apapun Yang tepung serba guna teman-teman ya Anda kasih 5 teman-teman 2 3 4 5 5 sendok makan seperti ini Anda kasih air teman-teman Airnya Airnya ini kita pakai 75 ml air ya Nah seperti ini Ini langsung teman-teman anda masukkan Sekalian ini anda marinasi ya Di dalam tepung Tepung apa namanya Tepung serba guna ini Nah seperti ini Anda biarkan dan diratakan dulu ya Anda biarkan sampai 20 menit Nah seperti ini Teman-teman untuk tepung luarnya Ini saya pakai tepung cakra kembar ya Dari Bogasari Nah Ini anda ambil 10 sendok makan teman-teman Tapi yang munjung ya Oke Kalau sudah teman-teman Sekarang anda masukkan Tepung maizena Tepung maizena yang merk Huawei ini ya Ini saya pakai 2 sendok makan Yang munjung juga teman-teman Nah Anda aduk campur seperti ini Nah sekarang anda masukkan nih teman-teman 1 saset bubuk bawang putih Ini 5 gram ya Bawang putih bubuk Tadi saya belinya 500 rupiahan Nah ini saya masukkan Lalu saya pakai pala bubuk teman-teman Ini tadi seribuan 1 saset Ini saya pakai setengah saja Yang penting rempah palanya ini berbau ya Jadi nanti terong crispy anda Itu bisa bau seperti KFC yang enak banget ya Terus ini teman-teman Ada baking powder Ini ada 1,4 sendok teh Ini soda kuenya juga 1,4 sendok teh teman-teman Lalu ada vanili Vanili saya pakai 1,4 sendok teh Garam teman-teman Garamnya jangan lupa Garamnya ini 1 sendok teh Tapi tidak terlalu munjung Nah teman-teman Kalau sudah sesaat sudah rata seperti ini Sekarang anda masukkan Si terong yang sudah anda marinasi tadi ya Ini sudah saya diamkan selama 20 menit Ini prosesnya seperti ini Ini agak anda tebalkan teman-teman ya Tepungnya ini sebentar Satu seperti ini Nah saya masukkan sini ya Nah cukup anda putar-putarkan saja teman-teman Seperti ini Nah Tangan saya sudah bersih Diremas-remas sebentar Nah seperti ini teman-teman Nah dia menggerindil-menggerindil ya Langsung di saat yang bersamaan Anda siapkan Penggorengannya teman-teman loh Bagus kan Menggeriwil-menggeriwil Anda teruskan teman-teman Terima kasih telah menonton Teman-teman sekarang anda siapkan minyak yang panas Kalau sudah panas ya Saat dia sudah anda tepungi seperti ini Teman-teman anda kepok-kepok seperti ini Anda apa namanya Kiranya tepungnya tidak terlalu menepel banyak teman-teman Supaya minyak anda juga nanti bagus ya tetepan Langsung anda masukkan Terima kasih telah menonton Teman-teman masih dengan posisi api yang sedang Sekarang anda bulat-balik si terong anda Dia kremes banget teman-teman Ini kriuk sekali Ini cocok untuk anda jualan ya Sebagai terong kremes balado Ataupun terong renyah Anda kasih bubuk tanaka Dan juga bisa pakai saus asetan Atau saus ABC teman-teman Nah seperti ini Teman-teman saat sudah golden brown Seperti ini Ini siap anda angkat Sudah bagus banget Crunchy dan kering teman-teman Untuk supaya anda bisa memahami prosesnya Ini saya masukkan lagi teman-teman ya Saya goreng lagi Si terong crispy kriwilnya Teman-teman untuk penggorengan kedua ini Sama halnya dengan penggorengan pertama Anda balik kalau sudah golden brown Seperti ini Tetap menggunakan api sedang teman-teman Anda bisa melihat tingkat kekrispiannya Tingkat kekriwilannya Coba ya ini Aduh muter-muter teman-teman Nah ini loh Bagus banget kan Nah ini sangat cocok sekali Untuk udah usaha Ataupun untuk cemilan anda di rumah Barang keluarga anda Teman-teman kalau mau request menu Atau cemilan gorengan Silahkan anda komen di kolom komentar Insya Allah nanti akan kita usahakan Untuk memenuhi dari teman-teman semuanya Bersambung 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 Terima kasih telah menonton!